Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya bu ya Perkenalkan nama saya Nur Muslimah dari Bogor Begini bu ya Sekarang sedang marak-maraknya Menginvestasikan uang dengan jumlah yang tak terbatas besarnya Semakin banyak yang diinvestasikan semakin besar hasilnya Dan jangka yang ditentukan mencapai 3 tahun Misalkan jumlah yang diinvestasikan 500 dalam jangka 3 tahun akan menjadi 18 juta rupiah Atau bisa diganti dengan satu unit motor Atau menginvestasikan dengan jumlah sekian Dan ingin menukarnya dengan umroh, haji, mobil dan sebagainya Apakah itu riba atau apa hukumnya bu ya? Mohon penjelasannya Baik, di dalam dunia investasi Yang pertama adalah tidak cukup modal anda halal Akan tetapi anda menitipkan atau investasi ke sebuah Usaha yang Usaha yang halal Jadi begini Anda harus tahu Di bidang apa Akan dibutar di bidang Di dalam hal apa Uang kita nanti Ini harus benar Jangan sampai kita investasi Wah Di pembuatan Khomer Investasi di Ya tidak betul Kita harus tahu Ini Investasi Jangan asal saja Kalau memang tidak perlu Tidak perlu tahu Misalnya Kalau anda memang Peninvestasi kepada sebuah lembaga Yang memang dia adalah Islam Dan dia mengerti syarat Sudah tidak usah banyak tanya Kita percaya secara global Tapi kalau kita tidak kenal orangnya Balaki ini adalah Sistem-sistem online Dan sebagainya Dia harus tahu Paling tidak Akan Diputar di bidang apa Dalam hal apa Uang kita nanti Supaya menjadi halal Ini yang pertama Yang kedua adalah Pembagian rizkinya itu Harus benar Investasi tidak bisa dipastikan Seperti anda ceritakan itu Itu memang dahuli Allah Seolah Allah Seolah Allah Pasti beruntung Anda jangan ikut Anda akan kemakan Nanti pada akhirnya Dengar ini Segiliran ini Ini adalah Ini adalah Hal-hal yang semacam itu Membahayakan diri anda Pertama anda tidak tahu Diputar di bidang apa Dalam hal apa Bisnis apa Uang anda Pertama adalah Pembagian begitu Tidak sehat Tidak benar Pembagiannya adalah Prosentase dari Hasil Diprosentase Daripada modal anda tanam Jadi dari hasilnya Dibagi Bahkan kalau rugi Ditanggung bersama Kalau investasinya adalah Penanaman modal Semacam itu Tapi kalau sudah dipastikan 500 Begini 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 Wah ini Mendahuli Allah Ujungnya adalah Kehancuran Anda sekarang lagi Seneng-senengnya Wah dapat kembali Begini Begini Giliran anda sudah Ngirim Giliran anda sudah Invest banyak Hilanglah Mau kemana anda Nangis Karena melanggar Allah Hati-hati Itu Kalau seperti itu Tidak dibenarkan Tidak usah ikut-ikutan Kadang orang Pengennya enak 500 Dalam setahun 17 juta Wah banyak Ada motor Giliran anda Mau beri yang banyak lagi Karena anda ada tamak Banyak lagi Pas giliran banyak lagi Hilang Nangis Karena kalau sudah Mendahuli Allah Seolah-olah Pasti beruntung Dia Seolah-olah Pasti beruntung Sampai berani menjanjikan Dalam setahun Begini Jangan sampai Anda dibohongi Oleh orang Selagi tidak jelas Transaksinya Tidak jelas Cara kerjasamanya Maka anda Tidak perlu ikut-ikut Kalau anda masih Memaksakan Anda yang akan Menemukan itu semuanya Anda akan rugi Rugi di dunia Rugi di akhirat Di dunia Hancur Hilang Anda bingung Nanti nangis Di akhirat Anda telah dengan Cara yang tidak benar Misalnya Anda tidak tahu Untuk apa ini Bisnisnya dalam bidang Apa itu Seperti itu Semoga Allah Memberikan kepada kita Sifat mudah syukur Kepada Allah Dijaukan dari Badan tamak Dan Allah buka Untuk kita Rizki yang halal Bisnis yang halal Bersih dan diri Oleh Allah Jadi kalau modelnya Semacam itu Kami himbo Untuk tidak ikut-ikutan Karena Belum apa-apa Kau sudah menjanjikan Keuntungannya Dengan pasti Ini mendahului Allah Dan itu bahaya Yang sombong kepada Allah Akan direndahkan Wallahualam Bisau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati